Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Waduh senang sekali saya berjumpa dengan saudara hari ini Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dan merenungkannya bersama-sama Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur ya abah ya bapak untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami Kami memerenungkan firmanmu bersama-sama Kau tuntunlah kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Sirisus amin Saudara kita akan membaca dari kejadian 23 kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua Sarah mati dan dikuburkan Sarah hidup 127 tahun lamanya Itulah umur Sarah kemudian matilah Sarah di Kiriat Arba yaitu Hebron di Tanah Kanaan Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya Wah Sarah meninggal di usia 127 tahun saudara Kemudian Abraham datang meratapi dan menangisinya Bisa kita bayangkan sosok Abraham ini sedihnya seperti apa saudara Karena ditinggal istrinya yang sudah menemaninya di saat-saat susah maupun bahagia Kalau saudara baca Sarah ini adalah seorang istri yang menjadi sumber kekuatan bagi Abraham Mereka pindah dari Berseba ke Hebron gitu saudara Kemana Abraham pergi Sarah selalu setia mendampingi Abraham Kesetiaan ini sangat luar biasa saudara Dali suka maupun bahagia Sarah selalu ada di samping Abraham Istri ini kalau menemani suami dengan setia Dari suami susah sampai suami sukses itu luar biasa loh saudara Suami jatuh usahanya Kita sebagai seorang istri ada di dalam setiap hidup suami kita Men-support, mendoakan selalu ada di sampingnya Suami sukses kita tetap humble menjadi istri Bukan kita menjadi sombong Kalau suami kita ada sesuatu yang tidak baik Menjadi angku ataupun apa ketika diberkati Kita sebagai seorang istri menasehati suami kita Ingat kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angku Tuhan sudah memberkati kita Jangan sampai Tuhan marah terhadap kita Jadi di saat situasi apapun yang dialami oleh suami kita Istri ada selalu di samping untuk menjadi tiang doa bagi suaminya Karena Tuhan bilang loh saudara kita Kita ini istri-istri adalah penolong bagi suami kita Jadi kita tolonglah suami kita dalam doa dalam segala hal saudara Kita baca ayat yang ke-19 Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya Di dalam gua ladang Makpela Di sebelah timur Mamre yaitu Hebron di Tanah Kanaan Demikianlah dari pihak Bani Head Ladang Dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham Menjadi kuburan miliknya Waduh Abraham ini membawa jenazah Sarah kembali ke Haram Tapi Abraham membeli tanah kuburan dari orang-orang head Dengan harga yang cukup mahal Yaitu gua Makpela saudara Begitu besar kasih Abraham kepada istrinya Sarah Sehingga dia mempersiapkan penguburan istrinya ini Tempat peristirahan istrinya terakhir ini dengan begitu baiknya Kita suami istri kalau sudah disatukan Tuhan Sampai maut memisahkan kita Seperti Abraham dan Sarah menjadi contoh bagi kita Walaupun dalam rumah tangga pasti adalah badainya saudara Ada naik turunnya Tapi kalau kita sentia sampai akhir Bukan karena hebatnya kita Tapi karena Tuhan yang memampukan kita menjadi pasangan suami istri Kita berbuat sesuatu bukan untuk manusia saudara Bukan untuk pasangan kita bukan untuk suami kita bukan untuk istri kita Tapi kita melakukan hal sesuatu dalam rumah tangga Segala sesuatunya kita melakukannya seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua hari ini Tentang kesetiaan dari suami dan istri seperti Abraham dan Sarah Mari kita satukan hati saudara kita bersatu dalam doa Bapak kami bersyukur untuk hari ini firmanmu Yang mengingatkan kami sebagai seorang suami istri Kami harus setia sampai maut memisahkan Berikan kami Tuhan kerendahan hati Untuk memahami satu dengan yang lain Sampai maut memisahkan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sampai berjumpa lagi saudara Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih.